Hai teman-teman selamat malam saya disini mau mencoba mengecat untuk area warung warungnya untuk area ini yaitu untuk area ukuran 3 kali 11 meter tapi untuk di sisi kanan aja untuk tingginya yaitu sekitar 1 120-120 nah planningnya kita akan cat full di sebelah ini dengan cat hitam lalu akan dikasih mural atau gambaran nah adanya segini area sekitar panjangnya 11 meter atau 11 setengah meter lebarnya 3 meter dan kita kemarin direkomendasi memakai cat propan cat propan katanya ini keunggulan dan segala cuaca nah katanya ini yaitu kita pakai ultraproof waterproofing coating propan jadi ini biasanya cat ini biasa dipakai untuk yang outdoor atau untuk atap untuk sekalian untuk anti-bocornya tapi sebenarnya cat lapis tapi akan kita pakai coba aplikasi ke tembok biasa yang hitam jadi ini gunanya selain untuk menutupi yang bocor-bocor yaitu dia akan menghalangi tumbuhnya jamur dan selain itu katanya cat ini bisa menutupi pecah-pecah rambut yang ada di di tembok nanti ada pecah rambut seperti ini kita akan coba nanti akan tertutup nggak pakai cat propan itu ya itu dan ini kita pakai ukuran yang cukup dikit aja nggak usah banyak nanti akan kita buat agak encer ukurannya 4 kilo 4 kilo atau 2 literan ya nah ini untuk dasarnya dasarnya kita pakai propan yang ultraproof lalu untuk diatasnya nanti untuk mural diatasnya nah ini kita pakai cat andalan dari propan salah satunya katanya nih kata bagiannya tadi yang bagian yang promo ini nih katanya propan go fast namanya jadi cat ini bisa sangat sintetik sekali dan sangat cepat untuk membuat lapisan yang luar dan hasilnya katanya cepat kering 3 menit langsung bisa kering dan langsung bisa tahu jadi ini lebih pekat tulisannya seperti ini bisa hanya encer dengan air saja tidak berbau cepat kering tahan cuaca dan tersedia banyak warna kita pakai ini nanti di warnanya yang dasarnya hitam untuk yang atasnya kita pakai yang putih katanya mudah digunakan dan ramah lingkuan nah cat go fast ini ini adalah cat untuk segala jenis area yaitu bisa untuk cat besi bisa untuk cat kayu bisa tembok dan sebagainya hanya kaca dan aluminium yang tidak bisa di cat dengan ini yang lainnya masih bisa dan masih bisa di aplikasikan dimana aja ya kita coba praktekkan nanti kita lihat area ini bisa full nggak dengan luas yang sekian Mas Andi itu kita lihat ya Oke kita lanjutin nanti sementara udah di cat seperti ini karena kita catnya agak irit jadi masih tipis nanti akan diulangi untuk yang kedua nah jadi ini kan masih cat pertama masih kelihatan bentong-bentong seperti itu nah disitu juga nah ini juga nanti akan kita lihat setelah ini diulangi dua kali ini kan baru cat sekali kita tunggu kering dulu sambil memastikan nanti nggak ada yang terlewat nah ini nunggu dulu ya setelah dicampur pakai cat yang propan fast dry tadi ternyata jadi lebih padat nah beda jauh sama yang tadi ini lebih padat beda jauh sama yang di sana yang masih pelentong-pelentong putih ini kelihatan banget bedanya tukang cat profesional ini nanti kita lihat hasil akhirnya oh Terima kasih.